Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, Alhamdulillahirrohabilalamin, saya bisa hadir kembali di YouTube channel saya, dan hari ini saya akan membahas tentang GSA Content Generator, dimana tools ini sangat bagus sekali untuk proses scraping, spinning dengan menggunakan parafrase, kemudian publish menuju ke blogspot, wordpress, medium, dan lain sebagainya, dengan cara sekali klik. Ini sangat menarik, dan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana caranya melakukan proses publish, hasil scraping dan hasil spin dari artikel yang dikerjakan oleh GSA Content Generator, yang akan dipublish ke blogspot, terserah ke blogspot mana, tergantung dari alamatnya yang akan kita tuju. Seperti apa teknik pembelajarannya, teknik menggunakan proses publish dari GSA Content Generator menuju blogspot, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya Allah. Baiklah, langsung saja menuju ke blogspot yang sudah saya siapkan. Ini adalah blogspot yang saya siapkan, dimana tidak ada posting di sini, kosong postingnya. Dan saya akan melakukan proses setting terlebih dahulu. Untuk melakukan proses setting, saya, untuk melakukan proses posting dari GSA Content Generator, itu menggunakan email. Untuk melakukan prosesnya, saya masuk ke setelan atau setting, dan cari email. Nah, ini dia posting yang menggunakan email. Dan saya sudah melakukan proses segera publish. Biasanya di awal, di non-aktifkan, posisinya seperti ini. Dan kalau di non-aktifkan, di sini muncul secret word. Jadi, inilah yang membedakan antara alamat blog 1 dengan blog 2 dan sebagainya. Kalau saya pilih segera posting, maka saya akan kasih secret word-nya di sini, coba-coba. Terserah, secret-nya terserah. Kalau coba-coba akan lari ke alamat email, ke blogspot ini. Kalau yang lain akan beda-beda, alamatnya benar-benar beda-beda. Kuncinya di sini. Oke, saya simpan saja proses publish-nya dengan menggunakan email. Selesai, kita langsung menuju ke GSA Content Generator. Yang ada di server saya. Ini adalah GSA Content Generator, dan saya akan melakukan proses publish. Untuk melakukan proses publish, rencananya saya akan mempublish beberapa artikel yang di sini. Saya cukup akan mempublish tiga artikel saja. Sebentar. Oke, saya akan mempublish yang uniknya 59. Kemudian saya klik publish di sini. Terlebih dahulu, lakukan proses configure site. Di configure site ini, saya akan mempublish ke mana? Saya akan mempublish dengan menggunakan alamat email. Alamat email yang digunakan adalah, yang tadi saya masuk ke alamatnya adalah halim.p.kusuma.coba.coba.com blogger.com Ini adalah alamat email-nya. Kemudian, email yang saya gunakan adalah webmail. Terserah mau menggunakan blogspot atau lain sebagainya, asalkan mengetahui alamat SMTP-nya. Kali ini saya akan menggunakan webmail. Agar lebih mudah. Karena, kadang-kadang SMTP-nya itu di private dalam sebagainya. Saya langsung saja menggunakan webmail. Dan saya sudah menyimpannya di sini. Alamat email-nya, saya menggunakan alamat email ini. Saya copy terlebih dahulu. Masuk lagi ke ini, alamat email-nya. Oke. Kemudian, host-nya adalah outgoing. Outgoing host ini. Karena saya akan menggunakan yang SSL. Outgoing-nya, saya masukkan. Kemudian, tadi port-nya 465. Betul, 465. Oke, betul. Port-nya 465. Kemudian, saya akan memasukkan. Saya kembali lagi ke server saya. Login-nya adalah email ini. Kemudian, yang berikutnya semua harus diisi sesuai dengan yang diinginkan. Saya harus mengisi password-nya. Dan password-nya sudah saya siapkan di sini. Oke, sebentar. Password saya masukkan. Dan menggunakan SSL. Dipastikan, menggunakan SSL. Setelah itu, saya tekan OK untuk melakukan proses simpan. Dan saya akan memposting dua artikel ini. Ini dan ini. Saya block saja. Dua artikel ini. Saya akan posting ke blogspot yang saya miliki tadi. Saya klik publish. Kemudian, publish now. Ini yang akan saya publish. Saya tekan OK saja. Kita tunggu proses publish-nya. Dia akan melakukan proses publish menuju blogspot yang saya siapkan tadi. Oke. Satu artikel sudah masuk. Kita tunggu artikel yang kedua. Ya. Dua artikel sudah masuk terpublish. Di sini tidak ada status error. Saya tekan OK. Langsung menuju ke blogspot saya. Kita lihat blogspot ini. Apakah sudah ada postingan. Saya refresh terlebih dahulu. Tadi. Ya. Ini sudah ada dua artikel. Sudah masuk di sini. Kelihatannya di sini. Yang kedua. Ada gambar yang gagal. Tidak sukses. Ya. Biasalah. Proses-proses seperti itu. Kemungkinan. Proses scraping-nya. Artikel-nya tidak dapat ya. Tidak mendapatkan gambarnya. Sekarang untuk. Benar gak ada dua artikel. One extra out of your life. Saya masuk ke sini. Di sini. Benar. Memang ada artikel tersebut. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua. The advanced information about the garden tool. Kenapa di klik. Oke. Saya masuk. Betul gak? Tentang. Oh ini yang lima-lima tadi. Ini dia. Dua artikel sudah masuk. Dan. Advanced. Yang keduanya adalah advanced guide the garden tool. Jadi ini artikel yang berikutnya. Jadi. Jadi benar. Sudah ada dua artikel. Tersubmit di sini. Dan kita lihat blognya. Apa betul. Sudah tersubmit. Ya. Benar. Semua artikelnya sudah masuk di sini. Dan ini. Sangat menarik. Untuk. Dilakukan proses. Mulai dari proses scraping. Artikel. Dia akan mencari artikel yang sesuai dengan keyword yang saya siapkan. Kemudian dia melakukan spinning dengan teknik paraphrase. Selanjutnya. Dipublish ke. Blogspot bisa. Wordpress bisa. Medium bisa. Isu bisa. Dan lain sebagainya. Silahkan. Dilakukan explore. Dan ini benar-benar sangat mudah untuk kita gunakan. Demikian pembelajaran hari ini. Tentang GSA Content Generator. Bagaimana cara publisnya. Ke blogspot secara masif. Wordpress. Medium. Isu. Dan lain sebagainya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Like. Dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Tetap sehat ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax